Pintai orang-orang yang bertawakan. Tuh begitu, sudah jadi jaminan ini. Kalau kita bersikap kasar, keras, hati kita keras, lanfaddu min haulik. Orang akan menjauh dari sekeliling kita. Hadirin, ini penting sekali ya. Akhlakul karimah itu fondasi utamanya tawhid, kepada pencipta tawhid, kepada ciptaan rohmat. Kepada Allah pencipta kita, kita tidak mengilahkan yang lain selain Allah. Dan kepada ciptaan Allah, keluar kasih sayang kita. Irhamu manfil ard, yarhamkum manfiz sama. Sayangi yang di bumi, Allah yang di langit menyayangi kita. Semoga kawan-kawan tidak bosan mendengar perumpamaan ini. Boleh saya ulangi lagi cerita tentang singa? Singa. Singa yang mana? Kan ada dua ini ya. Kemarin kucing lewat, oh ini jangan-jangan dulunya singa. Bukan. Ini singa yang ibu-ibu di Kolumbia, datang ke kebun binatang, lalu memukul-mukul kandang singa. Lalu singanya itu berbalik. Ketika melihat ibu ini langsung berdiri dan mengeluarkan tangannya dari jeruji. Tapi ternyata bukan menerkam, melainkan memeluk, dipeluk dengan, ah pokoknya lihatnya sampai sedih. bagaimana itu singa binatang. Binatang buas. Bisa sayang ke ibu ini. Bisa rindu. Bisa memeluk dengan hangat. Apa yang dimiliki si ibu ini? Ternyata ibu ini punya senjata utama, menaklukan hati singa, yaitu lima tahun yang lalu pernah menolong singa ini. Dan singa tidak melupakannya. Dulu singa kecil, sekarang singa besar. Karena lima tahun. Tidak lupa kebaikan ibu ini. Ibu ini punya apa? Apa karena cantik? Sehingga si ibu dipeluk singa? Coba yang cantik-cantik ke kandang singa. Ya, tes aja. Apa karena gelangnya mungkin bagus? Cincin singa. Atau parfumnya, atau tasnya, mereknya bagus, sehingga kata singa peluka. Atau karena pendidikannya tinggi, gelarnya panjang, sehingga singa memeluknya. Atau karena suaminya pejabat, sehingga dipeluk singa. ibu ini punya kunci penting yang binatang saja bisa luluh, yaitu kasih, sayang, dan ketulusan. Kenapa disebut tulus? Karena belum Islam. Kalau orang tulus, tidak ada pamrih dari makhluk. Kalau orang ikhlas, lillahi ta'ala, karena Allah. Kalau belum mengenal Allah, paling tinggi derajatnya tulus. Kalau sudah kenal Allah, maka jadi ikhlas. Singa binatang, ketemu dengan kasih sayang dan ketulusan, hilang kebuasannya, berubah menjadi kerinduan, dan kasih sayang pula. Ini video Allah yang membuat lewat siapa yang dia kehendaki. Silakan nanti buka di Youtube tentang binatang berterima kasih. Lihatlah bagaimana binatang-binatang yang disayangi dan tahu balas budi. Apalagi manusia yang lebih tinggi derajatnya dibanding binatang. Kalau binatang saja bisa ingat, balas budi kepada manusia yang menyayanginya, apalagi manusia. Coba, kenapa kita sekarang berkumpul di sini? Karena ini perintah Rasulullah SAW, bukan? Kita tidak lihat video beliau, tidak mendengar suaranya, tidak tahu gambarnya, tapi tembus 1400 tahun lebih, tembus ribuan kilometer, kita bisa bergerak begini. Tidak sedikit orang yang menangis rindu kepada Rasul. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyayangi umatnya. Tembus hadirin ke hati kita, walaupun ribuan tahun, ribuan kilometer. Betul? Halo? Jelas tidak nih? Bu? Eh Bu? Jangan sampai kehilangan senjata utama wanita. Ya, wanita itu oleh Allah, hardware dan software-nya memang lembut. kita agak sungkan lihat wanita berotot, kawat, balung besi, leher beton. Saya kira yang dicari oleh lelaki bukan kekuatan wanita, benar? Tapi, kelembutannya. Kami ini capek, Bu. Sehari-hari sudah membanting-banting tulang. pulang ke rumah, pulang ke rumah, pulang ke rumah lebih merindukan kasih sayang daripada smackdown. Benar? Betul tidak? Betul tidak? Wanita makin punya kasih sayang, makin powerful. Anak-anak juga harusnya bisa tembus hatinya dengan kasih sayang. Kalau binatang saja tembus itu, apalagi manusia. Betul? Supanya umat Islam ini sekarang harus menajamkan kasih sayang ini. Jadi kalau ibu lihat suami agak jarang pulang, berarti dia ciri-ciri pulang katih tayang. Ya, mengerti? Ibu sing sayang atau sama suami, nanti kalau ibu tidak sayang, dia mencari yang menyayangi. Lebih repot, ya. Ibu mau pulang ke rumah dimarahin, ada yang membantu mengurus, enggak boleh. Enggak boleh serakah gitu, ya. Apa, Pak? Ketawa seperti yang berminat. Lanjut. Tiga. Apa? Korim. Dekat. Kalau hain datangnya dari hati yang yakin ke Allah, kalau lain datangnya dari hati yang penuh rohmat, kasih sayang, kalau korib datangnya dari hati yang tawadu. Rasulullah SAW, kalau berjumpa dengan orang, itu beliau lebih dahulu mengasongkan tangan, lebih dahulu mengucapkan salam, dan beliau tidak melepaskan tangannya sebelum dilepaskan oleh orang. Beliau tidak sungkan menjadikan jubahnya jadi alas duduk, dan beliau kalau ketemu orang, full atensinya, raut mukanya, pikirannya, hatinya, posturnya, semuanya perhatian kepada tamunya. Jadi walaupun jumpanya hanya beberapa saat, tapi seperti surya kanta, tahu surya kanta? Kaca pembesar, kalau fokus, api bisa nyala. Demikianlah kehangatan. Jadi rekan-rekan sekalian, harusnya kita seperti itu, kalau berjumpa dengan orang itu penuh perhatian, tapi tidak bisa begitu. Kalau orangnya sombong, seperti apa? Kalau dia merasa lebih dari yang lain. Saya ini lebih tinggi jabatannya. Jaim, saya ini lebih berilmu dibanding kalian. Saya ini lebih berjasa, saya lebih tua, makin merasa diri lebih dari yang lain, dan melihat orang lain lebih rendah dari dirinya, A ini masuk ke wilayah takabur. Orang yang takabur itu cirinya dua, batorul hak wa gomtunnas, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Hati-hati nih, jangan sampai terkecoh oleh harta, gelar, pangkat, jabatan, sehingga merasa spesial, pasti tidak akan nikmat bergaul dengan yang lain. Tidak akram. Pernah? Ketemu gak dengan orang yang jaim, punten ya, saya punya pengalaman, saya tidak menyebut nama ya, pernah dulu, dulu, tahun 2000an, 2007 ke sana, ada jamaah biasa, seperti begini, apa kabar, sehat, baik, Tapi suatu saat ketemu lagi beda, jalannya beda, Assalamualaikum, apa kabar, Waalaikumsalam, ini dulu, iya, bagaimana kabar sekarang, baik, masa beda, di hati, nah itu jadi beda, jadi resmi begini, kalau ada apa-apa, silakan nanti bicara sama saya, mungkin ada yang bisa saya bantu, oh iya, ngeluarkan kartu nama, oh jadi anggota Dewan hadirin, jadi beda bicaranya, saya ingin sekali menggali masalah-masalah, oh iya, resmi aja hadirin, gak nyaman, ngobrolnya hadirin, dan saya juga jadi kagok, eh, kira-kira beberapa tahun kemudian, normal lagi, Alhamdulillah, udah gak jadi, gak kepilih, berat, ternyata jadi anggota yang terhormat tuh ya, padahal, biasanya, presiden dengan wakil presiden, tinggian mana jabatannya, presiden, gubernur dengan wakil gubernur, tinggian mana, rakyat dengan wakil rakyat, tinggian mana, nah harusnya sopan, kalau ada anggota DPR, ketemu dengan kita, aduh rakyat, gitu, susah, harus, harus, sekuat tenaga merunduk, merunduk, wa ma tawa doa ahadun lillah, illa rufa'ahullah, dia adalah orang yang rendah hati, karena Allah, kecuali Allah, mengangkat derajatnya, dan ciri orang yang rendah hati, dalam pergaulan tuh nyaman, amalkan 5S ya, kawan-kawan, apa 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, ulangi, senyum, atulah, sama saudara, saya pernah lihat nenek-nenek, ompong, senyum, tetap manis, adanya, waktu kunjungan ke, apa, yang calling center tuh, apa yang bagian dariman-dariman telepon tuh, kan banyak tuh, yang bagian dariman telepon, ternyata, di setiap meja tuh, ada cermin, saya pikir, kenapa tiap, lelaki juga ada cermin, yang wanita ada cermin, rupanya, itu untuk melihat, kalau sedang angkat telepon, senyum atau tidak, karena, bicara dalam keadaan senyum, dan tidak senyum beda, halo, apa kabar, senyum tidak nih saya, senyum tidak, atau dari mana, apa kabar, hadirin sekalian, sehat, bagaimana, senyum tidak nih saya, kering, halo, halo, sedang apa pak, sedang senyum, tidak ada yang percaya, ayo ah, katanya Rasulullah juga begitu, tidaklah orang berjumpa dengan Rasulullah, salallahu alaihi wassalam, kecuali wajah beliau cerah, senyum, dan itu termasuk sedekah, ayo, itu kan manis gini ya, tadi mau gini, tapi ya jangan sampai, lihat kotak infak, kamu lagi apa, sedang sedekah, tidak cukup disenyumin, salam, masih ingat salam, selamat pagi, jawab, selamat pagi, yang selamat siapa, pagi, kita selamat tidak, ya tapi tidak salah, karena itu memang bahasa Indonesia, cuma sebagai umat Islam, tidak cukup hanya selamat pagi, harus dengan salam yang lebih baik, Assalamualaikum, semoga Allah memberikan keselamatan bagimu, yang tadinya bekal digigit anjing, Assalamualaikum, tidak jadi, yang tadinya bekal ketipu, Assalamualaikum, tidak jadi, berapa banyak orang yang bisa selamat, kalau salam kita tulus, warahmatullahi, semoga Allah mencurahkan kasih sayang, yang rumah tangga berantem, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, bisa akur, coba tes nanti kalau suami lagi marah, ibu itu gimana bu, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh, saya belum nyoba ya, tapi ide ini cemerlang kelihatannya, hadirin, coba apa, kalau istri lagi marah, apa-apa itu gimana, jadi orang, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, wah, ikut-ikutan si hakim, hadirin, ayo, lihat preman, pinggir jalan, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, preman, boleh jadi dapat hidayat, wabarakatuh, semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak, langgeng, itu berkah namanya, ayo atuh hadirin, dan kita mengucapkan, itu sama dengan, balik ke kita, ini buktinya, Assalamualaikum, Tuh, karena ngasihnya dikit, baliknya juga dikit, Assalamualaikum, warahmatullahi, wabarakatuh, amin, ya Allah, amin, ribuan orang, mendoakan, makanya, dahuluilah mengucapkan salam, walaupun sunnah, hukum menjawab salam, wajib, tiga, senyum, salam, sapa, nah ini, kelemahan, udah kenal belum, apa, dengan yang sebelahnya itu yang nempel, bah, apa, itu sebelahnya kenal belum, udah kenal, eh, pakai baju putih, udah kenal belum, lalu, ayo salaman, atuh dari tanya, inilah kelemahan kita, ayo pada salaman, salaman, kenalan dulu, kiri kanan, sambil saya, ayo salaman, salaman, ah, yang gini-gini aja disuruh, ampun, saya gak ngerti, kenapa kita, te, duduk sebelahan, ngahulung, dari jam berapa disini, cik atu, ini te sodara, betul, ayo ah, biasakan, duduk, bersama-alaikum pak, siapa tahu, nanti jadi mantu, ditanyakan oleh yang sebelah, de, sudah nikah belum, belum pak, sama dengan saya, de, hadirin, jangan sungkan, sapa dengan baik, naik bis, sapa, harus begitu, yang sopan, tapi, jangan, sembarang, sapa, bapak hati, umurnya berapa, kok kelihatan tua banget pak, sakit hati, atau, ibu, berapa kintal sekarang, itu juga zolim, jangan, hal-hal yang, pribadi, termasuk, jangan nanya, sudah punya anak berapa, jangan, karena, tidak semua, orang, sudah punya anak, benar, apalagi reuni, mana suami, ikut, gak ikut, jangan, tidak semua orang, sudah bersuami, atau ada yang pisah, atau mungkin, ada yang suaminya, sedang, di mana, jangan, segala nanya, tentang, urusan pribadi, gaji berapa sekarang, jangan, berat badan, ukuran kaki, terus umur, jangan, apalagi ke wanita, berapa sih umurnya deh, enggak usah nanya, dari parfumnya, aja, sudah kebaca, ya, usia itu kan, tapi, enggak usah diomongin, misalkan lewat, hmm, kaki, kosen, kosen itu ya, atau, oh iya, balita nih, oh iya, kalau remaja, apa, Gatsby, dan sebagainya, oh iya, remaja, kurang modal, kalau udah agak dewasa, oh ini parfum, tapi kalau ini, ini senior nih, geliga, dan sebagainya, maaf ibu, maaf, maaf, ada orang tua, ini kakek, maaf kek, saya kan dulu heran, kenapa setiap ketemu kakek, yang tercium itu ya, PPO, geliga, remason, ah sekarang, saya sudah merasakannya, hadirin, mau tidur, pakai geliga, itu enak, hangat, berarti udah tua, ini saya, tahu kan, ciri orang sudah tua, ya itu, satu dari parfumnya, ada tiga kan, cirinya tuh, yang kedua itu, cepat lupa, dan yang ketiga, saya lupa, apa, apa, ayo ah, senyum, salam, sapa, juga apa yang dilarang, jangan suka nanya amalan-amalan sunahnya, kalau hari Senin, gak usah ditanya, sedang sahum Senin, Senin, ini gak perlu, yang tadinya ikhlas, bisa jebol nih, kalau dia diem aja, dianggap sombong, kalau dia mengatakan, tidak, bohong, sahum gak, Senin, kemis nih, insya Allah, saya sedang sahum Senin, kemis, sebetulnya sih, bukan Senin, kemis, saya sahum Daud, aslinya, hanya hari ini, pas jatuh di hari Senin, Alhamdulillah, saya sudah lima tahun, mengamalkan sahum Daud ini, merasa bersyukur lah saya, dan juga, kalau sahum itu kan, pasangannya tahajud, jadi saya tahajud, tiap malam, dan, yang tidak boleh lupa, one day, one day, saya biasakan aja, sehari satu, habis pahala, gara-gara kamu nanya, ya gak, diam, hadirin, jangan usil, gak usah nanya, sudah berapa jus, ngapalin, ah gak perlulah, kalau hanya iseng, karena membuat, kotor hati nanti orang, ya kan, bisa ditambah-tambah oleh dia, dia baru ngomong, jus 30, tapi, sengaja dia balikinnya, sekitar 30 jus, itu memang sama, angkanya, tapi beda tempat, fatal, dan jangan sok tahu lagi, seperti yang di Afrika itu, seorang menteri katanya ya, datang ke pesantin-pesantin, ini alhamdulillah, Pak Menteri, dia sudah hafal 10 jus, ah bagus, bagus, terus tingkatkan, lebih banyak, lebih bagus, semangat, nah kalau yang ini, sudah 30 jus, oh bagus, terus tingkatkan, tambah terus, tambah terus, dia gak tahu, itu sudah maksimal, 30 jus, makanya udahlah, tidak usah segala diobrolin, kalau jadi masalah, sepakat, terakhir, sahel, orang yang sahlin ini, sahel ini mudah, jangan dibikin ribet, hidup ini hadirin, ternyata, ada orang yang, perkara kecil, jadi besar, dibesar-besarkan, jadi rewel, jadi berbelit-belit, udahlah, kita tuh banyak masalah, betul, kalau setiap masalah, didramatisir, kapan bahagianya hidup ini, bu, si ibu, si ibu itu, ngomongin ibu loh, di belakang, shhh, enggak, mungkin salah dengar, enggak salah dengar, bu, saya dengar sendiri, asli, udahlah, mungkin dia, enggak sengaja ngomongnya, ih, disengaja, saya lihat, matanya serius, yaudah, mungkin, jadi ngomong gitu, sekarang udah beda, belum beda, kan barusan ngomongnya juga, ada satu kang kompor sejati, gitu, udah, itu bu, gini, kalau dia ngomongnya benar, mudah-mudahan saya kebawa benar, kalau dia ngomongnya salah, mudah-mudahan dia diampuni Allah, dah ya bu, saya enggak mau ngomongin lagi, beres, kalau orang minta maaf, maafin saya tadi malam, jodoh, iya, enggak apa-apa, tadi maafkan, beres, jangan, ya, saya maafin bu, cuma asal tahu aja, istri yang melawan ke suami itu durhaka, memang memaafkan itu mudah, asal ibu tahu aja, antara memaafkan dan melupakan itu beda coupling bu, memaafkan seperti sekarang, papa memaafkan, tapi luka di hati papa bu, nah ribet-ribet, teling hadirin yang gampang hidup, betul, jual beli juga gampang, ini maaf, ini enggak ada kembalian, yaudah sok aja, beres, jangan dibikin ribet, dagang, jangan ribet, tidak semua orang punya uang cukup, betul, wah ini berapa, 15 ribu, saya cuma punya 10 ribu, enggak ada lagi, udah ambil enggak apa-apa, udah enggak apa-apa, Allah melihat tuh, gampang, hei, bunyat kamu, bukan, beres, sudah sana ya, ya kan, halo, benar enggak sih, kenapa semua harus dibikin ribet, saya belum punya contoh yang tepat, tapi yang suka ribet tuh, yang kentut, maaf kan, misalnya ada yang kentut, hei, kenapa kamu kentut, jangan kentut di sini dong, ini kan mustahil, kan udah kentutnya, digimanain, ini serius hadirin, mau digimanain lagi ha, mau dipulangin, tapi kan bau, tapi kan udah nyerep, ya kan, aneh, udah terima, kenyataan itu, harusnya, kalau ada yang gitu, yaudah, udah selesai urusannya, udah nyebar, udah bunyi, udah kecium, udah tuntas kan masalahnya, dan gak usah diomongin juga, dia udah tertekan, dia kan nahan, habis-habisan, tapi kan selalu ada solusi, ya kan, ini serius, kita buat mudah urusan, sepakat, Alhamdulillah, tolong A, dimudahkan ceramahnya, supaya cepat selesai, terima kasih hadirin, gak apa-apa ceramahnya, sederhana begitu, apa yang pertama, hayin, kedua, layin, tiga, korib, empat, sahal, apa hayin, tenang, kenapa orang bisa tenang, karena selalu ingat Allah, dan yakin ke Allah, kenapa orang bisa lembut, tutur kata, dan sopan santun, karena, sifat kasih sayang, rohmat, yang ada di hatinya, kenapa orang bisa korib, akrab, karena, tawadu, orang yang rendah hati itu, akrab, hangat, enak, bicaranya, penuh perhatian, dan kenapa orang bisa mudah urusannya, karena dia tidak menyukai kesiasiaan, kesiasiaan, min husni islamil mar'i, targuhu malayani, pokoknya dia tidak mau melakukan hal yang sia-sia, apalagi yang menyusahkan orang lain, al muslimu man salim al muslimu na min lisanihi wa yadi, seorang muslim itu yang selamat orang lain, itu dari gangguan lisan dan tangannya, Masya Allah, Alhamdulillah, Sudah dapat ini belum? Sudah dapat? Alhamdulillah, kita ada tanah di sana, lima hektare, mau kita bebaskan, jadi tempat para penghapal Quran, untuk muslimah, kenapa muslimah? yang ikhwan sudah ada, mudah-mudahan, hanya 350 ribu se-meter, berarti sebulan, bisa dicicil sebulan, eh setahun, berarti sebulan 30 ribu, setahun, 360, jadi se-meter, ikutan ya, setuju? berat gak sih 30 ribu sebulan? seribu sehari? masa yang gini-gini aja kopet, tadi gak boleh pergi tenang, jadi harus ini ya, hadirin, harus kompak, kita beli ini, nanti mudah-mudahan, pahalanya mengalir setiap saat, tempatnya indah sekali, di salah satu puncak, di Geger Kalong, nanti kita bisa, suatu saat ke sana, melihat, pesantren ini, ikutan ya, kalau yang ini hadir sekitar, ini kalau penuh tuh, kadang bisa 10 ribu, berarti satu hektare, tulis aja, cicil aja, kalau gak punya uang, sebetulnya, ada yang orang punya uang, bisa dibeli oleh dia sekaligus, cuma 16,5 miliar, tapi saya ingin, lebih banyak orang yang ikutan wakaf ini, silahkan, di transfer, ini ada nomor rekeningnya, bukan untuk dihapalkan, tapi dikirim, baik, sahabat sekalian, kita akan, mendengar syahadat dulu, kemudian sambil, berinfah, ya, sudah tahu doanya, supaya kita bisa zikir terus kepada Allah, Allahumma, Allahumma, a'ini, ala zikrika, wa syukrika, wa khusni aibadati, Masya Allah, silahkan, bagi yang akan bersedekah, petugas silahkan, sambil kita simak, yang akan bersyahadat, Sumirah dan Susiana, mana? Sumirah dan Susiana, adakah? oh iya, di sana saja, mikrofonnya sudah ada? Tolong dibantu? Iya. Ada, ini siapa? Sumirah. Sumirah, Susiananya? Saya. Oh, Alhamdulillah. Terima kasih, sudah siap, apakah ada yang memaksa? Tidak ada. Tidak ada, dari hati sendiri? Baik. pertama kali, ada di Istiqlal ini? Iya. Iya? Iya. Ada yang ngajak ke sini? Tidak ada. Tidak ada, datang sendiri? Alhamdulillah. Terima kasih, apa yang dirasakan di sini? Sumirah, Mbak Sumirah? Tidak bisa diurahkan dengan kata-kata ya, biar saya yang nanya, saya yang jawab ya. Terima kasih. Siap? Ikuti ya, dan semua jadi saksi. Asyadu an la ilaha illallah Asyadu an la ilaha illallah Wa ashadu an la muhammad ar rasulullah Wa ashadu an la muhammad ar rasulullah Saya bersaksi. Saya bersaksi. Tiada ilah Tuhan yang berhak disembah Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Pulangi, saya bersaksi, saya bersaksi. Tiada ilah Tiada ilah Tuhan yang berhak disembah Tuhan yang berhak disembah Selain Allah Selain Allah Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad Adalah utusan Allah adalah utusan Allah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ya Allah Jadikan saudari kami ini menjadi Muslimah soleha Istri soleha Ibu soleha Mujahidah soleha Yang istiqomah Jangan cabut nikmat iman kami ini Ya Allah Rabbana la tuzikulubana Ba'da idhadaitana Wahab lana min ladunkar rahma Inna ka antal wahab Taqabal mina ya karim Inna ka antas sami ulali Amin ya Rabbil Alamin Alhamdulillah Terima kasih silahkan disalami Kalau ingin lihat orang yang Tidak punya dosa Dan juga belum punya amal Adalah orang yang baru beriklah syahadat Itu Ya cukup akhwat saja Ikhwan 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 Terima kasih adik-adik Adik-adik Bapak-bapak sekalian Tidak terasa Sudah hampir Mari kita tutup dengan sama-sama membaca Al-Quran Al-Fatiha A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Abu Rahmanirrahim Hadirin mari sejenak kita tundukkan hati Allah maha mendengar Allah maha mendengar Maha menyaksikan Allah tahu siapa diri kita yang sesungguhnya Allah tahu semua maksiat dan dosa yang kita lakukan Allah maha baik masih menutupi aib kita Sehingga orang lain tidak tahu Kebusukan kita yang sesungguhnya Allah maha baik Dialah yang mengumpulkan kita di masjid ini Dibimbing kita agar bisa berilmu Dibimbing kita agar bisa bertobat Nikmat mana lagi yang akan didustakan Nikala sebagian besar Amba Allah melupakan Allah Bahkan di saat yang sama seperti sekarang ini Berapa banyak yang sedang berbuat maksiat Allah membimbing kita Bisa bersuju Bisa menyebut namanya Fabi'aihi ala irabbikuma tukadriban Allah mazali ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Alhamdulillahi rabbil alamin Dua ya Allah yang maha menata Terima kasih atas semua nikmat ini Ya Allah ampuni semua dosa kami Ampuni sebanyak apapun maksiat yang kami perbuat Ampuni ya Allah sekelama apapun masa lalu kami Sehatam apapun kehidupan yang pernah kami lalui Ampuni ya Rabu dosa yang terang-terangan Ampuni maksiat yang sembunyi-sembunyi kami lakukan Astagfirullah Ampuni dosa yang berulang-ulang Padahal kami tahu itu dosa Astagfirullah Allahumma ya karim Allahumma ja'ala minatawabin Waja'alna minal mutatahhirin Waja'alna min ibadika sali'in Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah Wa taubatan qoblal mawut Wa rahmatan indal mawut Wa magfiratan ba'dal mawut Allahumma hawin alayna fi sakharatil mawut Allahumma inna nas'aluka husnal khatima Wa na'udubika min su'il khatima Berikan kesempatan kami taubat ya Allah Sebelum ajal tiba Berikan kesempatan kami berbakti kepada orang tua ya Allah Sebelum malaikat mawut menjemput Berikan kesempatan kami mempersembahkan yang terbaik Dari hidup ini ya Allah Jadikan kami bukti indahnya agamamu ya Allah Allahumma inna nas'aluka lhuda Wa tuqa wal'afafa wal'kina Allahumma gfirlana wali walidina warhamhum Kama rabbahuna sigara Wahai Allah Ampuni dan sayangi orang tua kami Berkah hisi sa'usian Karuniakan husnul khatima Akhir ayat Lapangkan kuburnya ya Allah Ringankan isapnya Jadikan ibu bapak kami ahli sorga Ya Allah ampuni guru-guru kami Para ulama Yang menjadi jalan kami bisa mengenalmu Mulihakan keluarga dan keturunannya Ya Allah ampuni dan sayangi siapapun yang berbuat baik kepada kami Yang nampak Yang sembunyi-sembunyi Ampuni saudara-saudara kami yang pernah kami sakiti Juga yang pernah menyakiti kami Ya Allah Allahumma gfir Lil mu'minin wal mu'minas Wal muslimina wal muslima Al ahya'i minkum wal amwar Ya Allah Jadikan sisa umur ini merasakan nikmatnya Yakin padamu Karuniakan kepada kami Akhlakul kerima Karuniakan kepada kami lahir batin Sehat wal afia Cukupi kami hanya dengan rizki yang halal Barakah Jauhkan dari yang harap dan subhat Ya Allah Karuniakan kepada kami keluarga Sakina Karuniakan ya Allah kepada kami Hamba-hambamu Pendamping hidup yang menguatkan iman Pendamping hidup yang menguatkan amal Jadikan keluarga kami keluarga Hafiz-Hafizo Yang istiqomah di jalanmu Ya Rab undang jamaah ini kebaikullahmu Ya Rab Jadikan haji hajah mabrur mabrurah Allah ma'izal islam wal muslimin Ya Allah berkahi bangsa kami ini Tuntun para pemimpin kami Agar menjadi orang yang takut Kepadamu Ya Allah Jadikan para pemimpin yang adil Yang amanah Yang jujur Yang dapat membawa keberkahan Bagi umatmu ini Lindungi saudara kami yang teraniaya Di penjuru bumi manapun Ya Allah Engkau maha kuasa Maha menyaksikan Maha perkasa Rabbana atina min ladun karrohma Wahailana min amrina rasyada Beri jalan keluar yang sedang dihimpit masalah Ya Allah Berikan ketentraman bagi yang resah gelisah Berikan kemuliaan bagi yang dihina direndahkan Berikan istiqamah Karuniakan kepada kami Husnul khatimah Rabbana atina fid dunia hasana Wa fil akhirati hasana Wa kina azabanna Subkhana rabbika rabbil a'izzati amma yasifun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh demikian tadi telah kita ikuti bersama kajian tawhid bersama guru kita dan insyaallah kami ingatkan untuk jadwal kajian tawhid Masjid Istiqlal